Halo semuanya, masih bareng saya Aris Wanzo Oke, disini saya punya Vivo V7 dan Vivo V7 Plus Jadi saya punya kedua hape ini kemudian muncul sebuah pertanyaan sebenarnya apa sih bedanya kedua hape ini antara Vivo V7 atau Vivo V7 biasa aja dan Vivo V7 Plus ada MB-MB Plus nya Setelah saya coba kedua hape ini dan saya baca-baca jadi mari kita bahas perbedaan dari kedua hape ini ya bisa kita lihat perbedaan mencolok pertama itu jelas ukurannya untuk ukurannya V7 itu mempunyai ukuran layarnya itu 5,7 inci dengan teknologi layarnya itu IPS LCD dengan resolusi HD 1440x720 piksel sedangkan Vivo V7 Plus mempunyai ukuran layarnya itu 5,9 inci dan untuk teknologi layarnya itu sama IPS LCD dengan resolusi sama juga HD 1440x720 piksel jujur nih menurut saya pribadi ketika saya mencoba kedua hape ini saya lebih suka menggunakan V7 jadi nyaman banget gitu di tangan mungkin selain ukurannya yang 5,7 inci bisa kita lihat juga bodi belakang dari V7 ini agak sedikit melengkung ya jadi ngepas gitu di tangan dan ketebalannya juga lebih tipis dari V7 Plus perbedaan selanjutnya ada di spesifikasi yaitu storage nya V7 dibekali dengan internal storage nya itu sebesar 32GB sedangkan V7 Plus mempunyai internal storage nya itu 64GB perbedaan selanjutnya ada di kapasitas baterai nya V7 itu mempunyai kapasitas baterai 3000mAh dan V7 Plus mempunyai kapasitas baterai 3225mAh tapi untuk screen on time nya itu kayaknya hampir sama deh sekitar 5 jaman kali ya perbedaan lainnya yang saya temukan adalah fitur Hi-Fi nya jadi buat kamu yang belum tau jadi buat yang belum tau Hi-Fi itu fitur untuk mendengarkan musik jadi kualitas musik nya itu berbeda gitu ya jadi lebih oke gitu fitur ini berfungsi hanya jika kita menggunakan headset nah fitur ini dimiliki V7 Plus sementara V7 tidak dilengkapi dengan fitur Hi-Fi ini selain yang saya sebutkan tadi kayaknya di antara kedua hape ini gak ada bedanya lagi chipset nya juga menggunakan Snapdragon 450 1.8GHz RAM nya juga 4GB kamera belakang nya juga 16MP dan kamera depan nya jelas 24MP kemudian punya fitur pinjir-pin juga sama dan punya juga fitur fast recognition nah walaupun spek kameranya itu sama kali ini saya iseng mencoba kameranya karena penasaran aja ya mungkin nanti ada perbedaan tone warnanya atau enggak gitu jadi saya coba cek kamera dari Vivo V7 dan Vivo V7 Plus nah mungkin karena spek kameranya itu sama jadi kalau saya lihat-lihat sih gak jauh beda gitu emang sama kali ya oke ini test kamera menggunakan V7 dan V7 Plus spek kedua hape ini sama ya kameranya juga cuma penasaran aja sih pengen tau bedanya apa sih ada beda tone warna atau apanya enggak tapi kalau dilihat emang gak ada bedanya ya oke lanjut sekarang saya mau coba test fast recognitionnya itu lebih cepat mana gitu ngebukanya di beberapa kondisi kadang V7 lebih cepat kadang juga V7 Plus lebih cepat tapi secara keseluruhan fitur fast recognitionnya ada di kedua hape ini udah bagus ya oke itu saja video kali ini buat kamu yang suka layar gede dan storage-nya yang lega kamu bisa pilih Vivo V7 Plus tapi kalau kamu kayak saya yang suka ukuran layarnya itu di bawah 5,9 inci kamu pilih V7 jangan lupa like video ini thanks for watching and see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax